Pemirsa beberapa pendemo kematian George Floyd merusak hingga menjarah toko-toko. Di antaranya adalah bisnis milik Diaspora Indonesia, Kedai Coffee 2 Cafe di Washington DC, dan juga restoran Bali Kitchen di New York. Dan berikut penutaran dari para Diaspora Indonesia. Ini kerusakannya, Alhamdulillah hanya di satu panel aja dari tiga panel storefront glass kita. Tapi Alhamdulillah pagi-pagi pas nyampe, ternyata masih ada layer yang dalam. Itu sama sekali tidak rusak. Kita nanti akan gumpulin beberapa kardus yang menutupnya. Kenapa kita mau menutupnya? Karena tadi dapat sedikit bocoran dari polis officer bahwa takutnya dikhawatirkan akan ada kejadian lagi nanti malam. Karena tidak ada jaminan bahwa nanti malam akan aman. Ini adalah yang kedua kalinya ya. Minggu lalu juga kita udah ganti dengan kaca baru. Tapi kali ini karena akan terjadi lagi, polisi bilang lebih baik pakai itu aja deh. Kalau yang minggu lalu, mereka pecahin dan mereka ngambil beberapa barang cash register. Ganti kaca aja kita udah habis 400 dolar. Untuk tenaga expert, 100 dolar per awal. Terus ya, sekitar 1.000, 2.000. Kita kerati nggak? Kita sebagai manusia harus tetap positif. Walaupun apa-apa yang terjadi, silahkan jatuh. Tapi bukan berarti jatuh terus menangis, menggerung-gerung berlama-lama. Lebih baik jatuh dan kita...